Mobil nahasi ini mengalami remblong dari arah Pekalongan. Ketika mobil ingin masuk ke jalur penyelamat, justru terhalang tumpukan kabel dan beton. Mobil menabrak beton dan hancur berantakan. Penumpangnya saat itu gimana kondisinya, Mbak? Ya, luka parah. Luka parah. Ada yang meninggal atau? Ada yang meninggal satu. Kenapa, Mbak? Selainnya belum. Akibat tabrakan ini, tujuh penumpang terlempar keluar. Satu penumpang tewas dan enam penumpang lain luka patah tulang dan luka terbuka. Tujuh korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Weleri untuk penanganan lebih lanjut. Saat ini kecelakaan tunggal tersebut masih dalam penanganan satu lantas Polres Batang. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Ahmad Ujaroban, RTV.